Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi dengan saya Nushtia Mawang Pada kesempatan kali ini Video yang saya sampaikan Cara memasukkan HP PC DIPA ke aplikasi SAS Sebelum kita masukkan HP PC Atau ADK HP PC DIPA nya Tentunya kita download dahulu atau unduh ADK dan petikan DIPA nya Di 1DGA Disini saya contohkan Bagi teman-teman pengatur baru Cara mengunduhnya di 1DGA Bagi yang belum tahu Masuk ke halaman 1DGA Penggunaan user dan password masing-masing Kita masuk Download DIPA ini Klik Download DIPA Ini kemarin saya melakukan HP PC Dan sudah keluar HP PC pertama Di tahun anggaran 2021 ini Kita klik saja Petikan DIPA nya Untuk kita unduh Kita okkan saja DIPA nya juga kita Unduh Bentuk PDF Simpan seperti ini Jika tampilannya disini Langsung saja buka Podernya Kita tunggu terbuka Ini kemarin juga saya unduh Ini saja yang saya ambil Ini kan bentuk kopi Ini saja Sama saja Kita akad Kita pindahkan dari video Supaya mudah mencarinya Saya pindahkan ke local.app saja Saya up Video intersebut Ditubung UNBILN ARP Kita buka Terminal dira ument BerjVPC disini supaya sesuai aplikasi keluar saja sekarang kita masuk ke aplikasi SAS tentunya di lebar admin kita cari SAS 2021 ini SAS 2021 nya kita buka admin dan admin masuk tentunya pagu ini sebelum itu kita pick up terlebih dahulu untuk memastikan jika ada masalah bisa dikembalikan seperti biasa mempick up dimana utility ini pick up pagu dan data transaksi kita pick up terlebih dahulu kita buka tadi pertikian tipanya sambil menunggu pick up nya selesai ini benar ini 1 tanggal 24 Mei ini tidak ada penambahan pagu cuma repisi POK dan halaman 3 DIPA cuma repisi POK dan halaman 3 DIPA saja jadi tidak ada penambahan pagu kita tunggu sampai selesai pick up nya ini terlebih dahulu masih memproses sebentar lagi ini akan selesai untuk SPM ini sudah versi terbaru ingat 21.0.10 tanggal 11 Mei 2021 silahkan anda download di link resminya kemanceran keuangan ini sudah menggunakan versi terbaru agak lama juga memberi update ini ini selesai oke saja langsung saja kita pagu transfer pagunya PC kita masukkan disini adikanya kita cari adikanya tadi ini adikanya stack saya seperti itu stack ini tanda panahnya klik ini masuk centang disini masukkan kode block code nya kita copy saja yang diperlukan PDF tadi kita copy pastikan di kode block code ini lanjutkan ini panahnya ini sudah ini PC ke satu press ane kai co-continu sembarang saja ketik di keyboard korup saya harapkan tak saran saja sembarang saya diketik dia akan memproses disini sisa pagu kelihatan jika minus bergibat dengan PC akan langsung minus terbaca ini tidak ada yang minus kita citak tak perlu kita keluar saja disini ini kita lanjut ini pengubahannya lihat pengubahannya yang saya lakukan dengan PC PUK selanjut saja ini tangga dokumen tangga revisi ingat ini tangga revisi bukan tangga di bawah lagi tangga revisi tadi tangga 24 Mei 2021 ini harus sama nanti akan berbeda jika tidak sama dengan tangga petikan DIPA revisi nya ini 24 Mei 2021 rekodnya akan beda tinggal klik lanjut seperti ini saja panah ini 24 Mei 2021 tangga revisi nya kita tunggu prosesnya ini lagi melakukan rekod data ini selesai tinggal keluar keluar sekarang kita cek di pagu ini tayang pagu kalau sudah masuk revisi satunya ini revisi sudah masuk kita pembagian pagu bisa diulang supaya lebih berksih pembagian pagu misalnya kita ulang ini kita klik dengan lebih dahulu kita klik disini kita ulang saja masukkan kode BK nya sesuai kode BK sekian anda 01 inter hingga simpan seperti itu sudah selesai tinggal keluar ini saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini tentang meng-import atau mentengah swat pagu revisi di aplikasi SAS tahun 2021 jika ada yang salah akhir kata bila hitaufiq wa hidayah mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati